Selamat datang teman-teman di Botokan Indonesia dan akhirnya Yamaha Lexi 125, bukan, ini adalah Yamaha Lexi LX155, yes! Mesinnya 155cc dan ini menarik banget, detailnya seperti apa kita simak di video ini. Ini ada teman-teman, Yamaha Lexi LX155, detailnya kita langsung lihat ya, ini ada ambanya, apa, agak-agak agak dikit. Oke, jadi yang selalu di-highlight sama Yamaha itu adalah bagian lampunya, ada blue lensnya di bagian sini, dia konyala kayak tanduk gitu, dan dia masih tiga reflektor, yang kanan-kiri itu untuk lampu dekat dan bagian tengah untuk lampu jauh. Dan di atasnya, ini semacam kayak beda warna, jadi memberikan kesan lebih tegas aja, jadi bodinya tuh banyak lukuhannya, banyak lukuhannya dan tampilannya juga lebih menarik. Nah, yang menarik adalah di bagian samping, kalau di sebelumnya itu bagian sini cenderung polos, dan kayak boomerang gitu ya, kayak boomerang gitu disini kan. Kalau di versi terbaru ini Lexi LX155, dia ada garis bodinya supaya lihat lebih tegas. Nah, ini lampunya teman-teman posisi lampu nyala, LED DRL-nya seperti ini, yang mana memang selalu di-highlight sama Yamaha dari video-video teaser sebelumnya. Dan windshield-nya masih ciri khas Yamalec sih ya, agak pendek dan yang memang nggak tinggi-tinggi banget, karena memang peruntukannya untuk harian yang windshield-nya jadi nggak perlu tinggi-tinggi. Nah, dari bagian depan ini yang agak unik adalah lampu sen-nya yang punya porsinya itu gede banget, ukurannya gede banget dan dia masih pakai bolamnya, teman-teman. Jadi, yang seperti ini. Dan kalau lihat sekilas nih, kalau dari samping, agak dari depan, ada bau-bau kayak sedikit Yamaha Xeon RC, teman-teman di bagian lampu depan, jika dilihat dari arah samping ini. Kemudian, ketur ke bawah, plug-bore-nya dipakai dua bahan yang dimana sisi kuping-nya, tangan kiri itu pakai bodi halus, dan bagian tengah ini pakai plastik kasar ya, kayak di X-Mesh Connected, tangan kirinya bodi berwarna, tengahnya pakai plastik yang bermotif kayak gini. Rem-nya pasti cakran paliper 1 piston dengan desain pelek yang masih sama kayak model sebelumnya, masih palang 3, cabang 2. Oke, sekarang ke bagian atas. Nah, ini dia sepeda meternya, sudah full digital, dengan frame yang sama lah, mirip ya, kurang lebih, sama kayak Lex yang lama, tapi layar dalam ini berbeda, dengan bentuknya yang berbeda. Informasinya ada lampu Xeon kiri-kanan, pisah ya jadinya ya, lampu jauh, ada check engine, ada indikator keyless, lalu ada indikator suhu mesin, dan ada indikator SSS atau stop start system. Nah, di layar tengahnya, dia isinya ada tachometer, jadi tachometer sebelah doang, sebelah kiri ini, lalu tengah ini yang gede, angka 0 ini speedometer, ada jam digital, ada viewometer, dan di bawah ini adalah informasi yang bisa diganti-ganti. Nah, ini adalah odometer, untuk menggantinya, dia sama kayak di NMAX baru, nah, pakai tombol yang ada di start sebelah kiri, dia berubah dari odometer menjadi trip A, trip B, atau trip 1, trip 2, lalu ada di trip fuel, kemudian di konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian konsumsi bahan bakar secara aktual, lalu ada voltmeter, nah, ini adalah trip oil, untuk interval waktu penggantian oli, nah, ini oilnya akan nyala, kita pencet lagi, ini adalah untuk trip V-Bell, jadi indikator untuk penggantian feedback, balik lagi ke BL, oh, BL ini untuk pengaturan redup atau terangnya lampu dari speedometer, kalian bisa lihat perbedaannya, ini BL1, BL2, BL3, jadi makin gede angkanya, layarnya akan semakin terang. Nah, untuk ada start seperti ini teman-teman, dia ada tombol SSS, kalau ada Swiss Hambu Hazard, starter, ini untuk lampu jauh lampu dekat, scene, dan plug-on, nah, di bawahnya smart key system, dengan pulsa sudah pakai keyless, nah, ini jadi tombolnya mati, ya, cuman yang fungsi adalah tombol bawah ini buat membuka jok, keyless-nya sama kayak metik-metik Yamaha yang lainnya, lalu di bagian tengah ada gantungan barang, ada power outlet, dan ada konsol yang kayaknya cuman muat buat botol minum ukuran sedang ya, dan ini lumayan dalam, cuman memang nggak terlalu lebar, karena ada soket buat power outlet-nya. Untuk deck-nya, dia pasti pakai deck rata, seperti di generasi Yamaha Lexus sebelumnya, dia memang di celah tulangan ini nggak terlalu lebar, kalau buat bawa galon sih kayaknya agak sulit ya, nah, ini kalau buat bawa galon agak sulit, cuman enaknya di footpack, itu lumayan panjang dari bagian tengah sini sampai ke depan, dan ini walaupun nggak bisa skonjoran banget, tapi lumayan buat bikin kaki rileks selama perjalanan. Deck belakang ini cenderung polos ya, dan ini bahannya bahan kulit jeruk tuh, sini, dan untuk joknya seperti ini teman-teman, dengan jahitan warna gold, dan bagasinya, bagasinya lumayan lebar, cuman ini hanya muat untuk satu buah helm, tapi banyak lukukannya ya, jadi kayaknya buat bawa barang Yamaha itu agak-agak ngepress. Kemudian, teki bahan bakar, ini menurut peterangan Yamaha tidak ada perubahan, jadi nggak terlalu besar, lalu ini behelnya sudah bahannya udah halus, catnya halus, finishingnya bagus, kemudian beralih ke mesin. Nah, dia pakai mesinnya 155 cc, VVA, generasi terbaru, jadi sama kayak Nex, dan juga sama dengan Yamaha Aerox. Tenaganya itu di 15,3 PS, tapi torsinya 14,2 Nm, lebih gede dibandingkan Yamaha Nmx yang 13,9 Nm, dan untuk class ini tenaganya dicapai di 8.000 RPM, dan torsinya di 6.500 RPM. Dan ini karena mesinnya punya tenaga yang sama dengan Nmx, dan torsinya lebih besar dibandingkan Nmx, tapi buat motornya tuh ringan, cuman 114 atau 117 kg aja, jadi power to weight ratio-nya akan lebih bagus dibandingkan Nmx, ataupun mungkin Aerox ya, nanti coba kita lihat. Dan kalau untuk Nmx-nya, pasti dia sama dengan mesin 155 Yamaha lainnya, kayak di Nmx, Aerox, Nmx-nya kayak begini ya, dengan cover Nmx-nya yang lumayan besar, kemudian untuk area kaki-kaki belakang nih, dia pakai suspensi belakang tunggal dengan sub-tanks untuk tipe S dan juga tipe ABS Connected. Begini teman-teman, jadi lebih kokoh ya, lebih padat. Dan dari suspensi, kita turun ke bagian pelak belakang. Nah, ini desain pelaknya, kelihatan sama banget kayak di Lexus sebelumnya. Dan rem belakangnya masih pakai. Seperti ini teman-teman. Dan dia sudah pasti ada parking brake lock dengan menahan handle rem belakang. Jadi berfungsi ketika berhenti ditanjakan ataupun di jalan yang menurun. Nah, kelupaan. Kita lihat lampu belakangnya. Tadi kan belum nyala. Seperti ini nyala ya, teman-teman. Secara desain atau secara bentuk. Lebar-lebarnya, tipis-tipisnya masih sama kayak di Yamaha Lexus sebelumnya. Cuman, perpaduannya ini kelihatan lebih mewah. Lampu belakangnya yang merah ini sudah LED pastinya. Tapi LED-nya itu yang nggak kelihatan bintik-bintik itu. Jadi kelihatan lebih berpendar. Ada micanya yang dibikin bercorak-corak. Lalu lampu sen kiri-kanan juga punya ukuran yang nggak lebih kecil. Dan dibuat lebih menyudut ya, segitiga begini. Tapi masih pakai bolak. Nah, kalau untuk di rem, nyalanya akan seperti ini. Oke, jadi bagian bawahnya itu menyala ketika rem ditarik. Coba lepas. Oke, jadi bagian atas ini untuk lampu malamnya. Bagian bawah untuk lampu rem. Seperti itu. Lebih keren ya. Dan lampu plat nomor masih pakai bolak biasa. Nah, salah satu yang ditulukan atau masukan dari konsumen pada Yamaha Lexi sebelumnya adalah tinggi joknya. Yang mana untuk leksi lama itu terasa terlalu tinggi. Nah, di Lexi LX155, tinggi joknya dibuat lebih rendah. Buat saya dengan tinggi badan 170 cm. Ini masih oke. Memang agak terasa lebar joknya di bagian belakang sini. Kalau kalian duduknya terlalu belakang. Nah, buat saya masih agak sedikit ngambang yang nampaknya ya. Tapi memang bagian floor deck ini lumayan luas. Walaupun pergerakan kakinya memang nggak terlalu bisa fleksibel ya. Paling misalnya begini nih ya. Kalau mau agak lebih santai. Dan untuk posisi tangan, ini setangnya terasa lebar. Dengan melakukan yang agak mengarah ke arah pengendara. Dan ini rasanya enak banget. Feeling setangnya itu terlihat rasa enteng. Dan bagian depan ini, bodinya tuh terlihat kayak agak pesek. Dan karena windshield-nya rendah. Jadi pandangan kita ke arah depan tuh lebih keluasa. Mungkin nanti banyak yang dari kalian akan mengganti windshield ini dengan yang lebih panjang. Gitu. Untuk bobotnya, ini juga lumayan enteng. Dan ini terenteng di kelas Maxi Yamaha. Jadi lebih asik dan lebih fleksibel buat dipakai harian. Jadi buat harganya, di Lexi LX155 ini, untuk yang varian paling murah, itu Rp 25.390.000. Lalu ada S version, di harga Rp 26.850.000. Dan yang paling mahal adalah tipe connected ABS di angka Rp 29.9 juta. Harga tersebut adalah outrun Jakarta. Jadi tipe makna yang cocok buat kalian nih. Seperti dia teman-teman. Ulasan saya buat Yamaha Lexi LX155. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Motofun Indonesia. Dan silahkan berkunjung ke website kami, autofun.koreadi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!